Salam Multimedia Kita lanjutkan ke pembahasan kita untuk segmen ketiga Yaitu dimensi dari sistem e-learning Mari kita simak Sebuah sistem e-learning terdiri dari beberapa dimensi Yaitu diantaranya E-learning stakeholder Model pedagogik Instruksional strategy Dan yang terakhir adalah dimensi learning technology Mari kita bahas satu persatu keempat dimensi ini Dimensi yang pertama yaitu e-learning system stakeholder Atau pihak-pihak yang berkepentingan pada sistem e-learning Nah stakeholder pada e-learning ini dapat diidentifikasikan menjadi beberapa tiga grup Yaitu yang pertama apakah dia dari internal atau eksternal sistem e-learning Dan juga apakah pihak tersebut bisa berinteraksi secara langsung atau tidak langsung dengan sistem Nah ini adalah contoh macam-macam stakeholder dalam sebuah sistem e-learning Dapat dilihat hanya ada tiga pihak yang termasuk bagian internal dari sistem Yaitu educational institution, content provider, dan teacher atau pengajar Karena mereka adalah pihak-pihak yang mengadakan atau menjalankan kegiatan e-learning ini Sehingga bisa dibilang mereka lah pihak internal dari sistem Kemudian dimensi yang kedua yaitu pedagogical model Pedagogical model adalah dasar dari teori pembelajaran yang digunakan pada e-learning Model ini nantinya akan menghubungkan antara teori dan praktek pembelajaran pada saat melakukan e-learning Nah pada e-learning sendiri, pedagogical model ini terdiri dari lima model Yaitu yang pertama adalah open learning seperti workshop atau seminar Kemudian distributed learning yaitu metode pengajaran yang fokus pada distribusi pembelajaran yang tersebar Dan memungkinkan pembelajaran yang asinkronus Kemudian adalah learning communities atau kumpulan pembelajar yang saling belajar bersama Karena mereka merasa lebih percaya diri dan lebih tersupport oleh sejawatnya Dan kemudian ada communities of practice Yaitu sebuah grup informal yang terdiri dari orang-orang dari akademisi maupun industri Yang tertarik pada sebuah subjek yang sama Dan yang terakhir adalah knowledge building communities Yaitu sebuah grup yang berkomitmen untuk menemukan sebuah pengetahuan baru Dari hasil saling berbagi pengetahuan mereka masing-masing Nah agar tidak terlalu panjang Kita cukupkan dulu untuk pembahasan kita kali ini Untuk pembahasan dimensi-dimensi selanjutnya Akan dilanjutkan pada video berikutnya Sekian, terima kasih